Terima kasih Nama saya Anwar Rahmat, domisili di Perumpur Namandala, Bumirso Wonosobo Saya memakai Nasa pertama kali untuk tanaman hias, khususnya anggrek dan tanaman hias yang lain seperti anturium daun Di belakang saya ini ada contoh-contoh yang memakai Nasa Saya memakai Nasa mulai tahun 2005, terutama waktu itu memang untuk anggrek Ternyata cuaca kondisi di Wonosobo memang bagus dan didukung dengan pupuk organik yang saya pakai Ternyata memang hasilnya itu memang bagus Dilihat dari warna daun, ya itu memang mengkilat, ketebalan daun juga lebih tebal daripada yang lain Kemudian disamping untuk pertumbuhan pakai PO Senasa juga waktu pembungaan kita pakai hormonik Oh ini pakai hormonik ini, jadi Bapak baru menggunakan PO Senasa dengan memiliki ini Pak ya? Untuk 0 sampai ini sudah berumur sekitar 2 tahun, kita memang selalu pakai PO Senasa dan menjelang berbunga kita pakai hormonik Kalau untuk umur 0 sampai 5 bulan, kita pakai PO Senasa ini 1 minggu sekali Dosisnya? Dosisnya kita 1 tutup botol 2 liter air untuk PO Senasa dan menjelang berikutnya Kemudian umur berikutnya? Umur berikutnya kita untuk masa, hampir masa produksi kita interval 1 bulan sekali 1 bulan sekali, dosisnya? Dosisnya sama, tetap sama, 1 tutup botol untuk 2 liter air Kita semprotkan dan kita siramkan ke midi Kita pakai produk PO Senasa, ini dari umur sekitar 3 bulan Kita selalu pakai POC dan untuk mulai pembungaan, tongkol, kita mulai pakai hormonik Ini bisa dilihat dari ketebalan daun, hijau daun Ini sangat nyata, sebagai pemakai, ini nyata-nyata kita sudah ada hasilnya Ini untuk anterium daun, termasuk ini jenis Garuda Untuk pemupukan, kita interval 1 bulan 2 kali tetap rutin POC-nya 2 minggu sekali, untuk hormoniknya juga 2 minggu sekali Kemudian kita pakai bukan hanya untuk bunga potong dan tanaman hias Ini termasuk anggret juga Anggretnya kita disini nanam dari 0, dari botolan Ini anggret palenopsis, anggret bulan Dan anggret onsidium Ini juga kita pakai produk masa yaitu POC dan hormonik Lebihannya di anggret bulan ini ketebalan daun, hijau daun dan warna daunnya itu lebih-lebih mengkilat Kemudian tidak pernah berhenti masa produksi bunganya, seperti contohnya ini Ini belum habis, tapi ini sudah muncul lagi Ini kita, saya kira ini dampak dari hormoniknya Disini memang tidak pernah yang namanya bunga itu berhenti, selalu bergantian terus Kita pakai juga disamping anterium daun yang lain, ini yang tadi anterium garuda, ini jemani Ini juga ketebalan, hijau daun sudah kelihatan Pertumbuhan ini baru umur sekitar 5 bulan, sudah kelihatan seperti ini Kemudian kita pakai juga untuk gelombang cinta Ini bisa lihat warna hijaunya hijau tua Hijau tua, mengkilat Ini pertumbuhan sangat bagus sekali untuk jenis tanaman hias Kita pakai mulai tahun 2005 sampai sekarang, Alhamdulillah kita cocok dengan VUC NASA dan hormoniknya Semprotan dari hasil NASA seperti ini Kemudian disamping anterium daun, kita juga pakai untuk jenis aglonema Ini bisa dilihat hasilnya memang bagus-bagus Jumlah bunganya juga lebih banyak Dengan hasil produk yang sudah kita rasakan selama ini Saya minta rekan-rekan khususnya di Wonosobo ini bisa memakai VUC NASA Karena hasilnya memang sudah nyata untuk baik pengembangan ataupun kualitas dari tanaman itu sendiri Reporter Adi Nubroho dan Kameramen Agus melaporkan dari Wonosobo Salam NASA Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!